Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube semua sempatan kali ini saya akan berbagi informasi pkh hari ini ada kabar bahagia hari ini khusus KPM PKH dan BPNT cukup siapkan KTP dan kartu keluarga kalian siap-siap bagi KPM semua ada bantuan tambahan dari pemerintah senilai 350 ribu rupiah per bulannya khusus para KPM PKH dan BPNT semua namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya ada informasi penting terbaru bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT yang saat ini sedang menunggu uang pencairan PKH tahap 4 tahun 2022 dicairkan dan saldo BPNT tahap yang ke-10 dicairkan oleh Kementerian Sosial Pusat nah ini siap-siap akan ada bantuan tambahan lagi senilai 350 ribu rupiah per bulan yang dapat diterima dan dirasakan manfaatnya bagi para KPM PKH dan BPNT namun sebelum itu saya mohon agar disimak baik-baik ya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman karena apabila informasinya di skip-skip tentunya kalian tidak akan paham inti dari informasi tersebut nah jadi bantuan tambahan ini akan berlaku kurang lebih 3 bulan lagi yaitu bantuan tambahan ini baru bisa diterima di tahun 2023 mendatang nah silakan disimak baik-baik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Air Langga Hartarto mengatakan penerima bantuan sosial ataupun bansos bisa mengikuti program kartu prakerja mulai tahun 2023 besok hal ini diungkapkan dalam rapat komite cipta kerja yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Senin kemarin memungkinkan bagi penerima bantuan sosial dari kementerian atau lembaga lainnya seperti kementerian sosial yaitu seperti penerima bantuan PKH atau BPNT ataupun bagi penerima bantuan subsidi upah ataupun bagi penerima bantuan pelaku usaha mikro atau BPUM itu boleh menerima manfaat dari program kartu prakerja kata Menko Perekonomian di halaman resminya pada hari Rabu kemarin jadi intinya mulai tahun 2023 besok para KPM PKH dan BPNT yang terdaftar di data DTKS Kemensos itu sudah tidak dilarang lagi menerima uang bantuan sosial program kartu prakerja nah jadi untuk mendapatkan bantuan prakerja ini para KPM PKH dan BPNT itu hanya perlu mendaptarkan diri saja dengan berkas-berkas penting seperti foto EKTP dan foto kartu keluarganya nantinya kalian bisa mendaptarkan bantuan prakerja asalkan kalian itu memiliki HP seperti HP Android nah bantuan sosial prakerja ini mulai tahun depan program kartu prakerja akan dilakukan dengan skema normal dimana bantuan sosial yang diterima oleh peserta itu akan naik dari saat ini yaitu menjadi 4.200.000 rupiah per penerima manfaat nah jadi bagi para penerima bantuan prakerja ini berhak sekali mendapatkan uang bantuan dari pemerintah senilai 4.200.000 rupiah dimana bantuan yang diterima oleh KPM senilai 4.200.000 rupiah itu terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar 3.500.000 rupiah kemudian insentif pelatihan 600.000 rupiah yang akan diberikan 1 kali serta insentif survei sebesar 100.000 rupiah untuk 2 kali pengisian survei nah tentunya bantuan sosial prakerja ini nominalnya itu cukup besar yaitu 4.200.000 rupiah yang akan diterima oleh setiap penerima manfaat dimana jika dibagi 12 bulan maka setiap bulannya ini keluarga penerima manfaat bantuan prakerja itu akan mendapatkan uang tunai senilai 350.000 rupiah nah di tahun ini atau tahun 2022 ada sebanyak 3,46 juta penerima bantuan prakerja yang terdiri dari 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia jadi saya menghimbau untuk para KPM PKH maupun BPNT ini agar ikut mendaptar bantuan sosial prakerja di tahun 2023 mendatang dan pendaptarannya itu pun tidak dipungut biaya apapun kalian hanya cukup memerlukan foto KTP dan foto KK yang diunggah melalui HP kalian masing-masing jadi jika di tahun 2021 kemarin dan di tahun 2022 ini para KPM PKH dan BPNT dilarang mendaptar bantuan prakerja maka di tahun 2023 mendatang aturan itu tidak berlaku lagi artinya para KPM baik PKH dan BPNT itu sangat dibolehkan sekali untuk mendaptarkan bantuan sosial prakerja dan menerima uang bantuan prakerja senilai 4.200.000 rupiah nah tentunya jika kalian ikut mendaptar bantuan prakerja maka bantuan sosial yang akan kalian dapatkan tiap bulannya itu akan lebih besar dari saat ini selain mendapatkan bantuan PKH dan BPNT kalian juga berhak mendapatkan bantuan prakerja senilai 4.200.000 rupiah nah kemudian ada informasi penting selanjutnya ada surat turun dari Kemensos untuk pencairan PKH dan BPNT nah ada surat yang diturunkan dari Kemensos surat ini tertanggal 3 Oktober tahun 2022 dengan nomor surat 1350 garis miring 3.4 garis miring DI 02 garis miring 10 garis miring tahun 2022 nah surat ini berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial halnya itu terkait dengan perpanjangan waktu verifikasi dan validasi data kemiskinan jadi mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 7 Oktober tahun 2022 bagi kalian yang belum disurvey rumahnya itu memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi dan kelayakan penerima bantuan sosial dimana para pendamping sosial di daerah kalian akan melakukan survei kelayakan penerima bantuan PKH dan BPNT untuk melakukan pencairan ke depannya nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terkini